Kalau kita kehilangan, apakah akhirnya kehilangan kita itu bisa balik lagi atau enggak? Jawabannya tergantung ya sahabat. Kalau kehilangannya barang, bisa jadi balik lagi, bisa jadi enggak. Tapi kalau kita kehilangan orang yang kita cintai karena wafat meninggal dunia, tentu saja kita tahu orang yang telah wafat meninggal dunia tidak bisa bangkit kembali. Begitu teman-teman diramati Allah. Tapi ada kabar baiknya, kalau kita ditinggal wafat orang yang kita cinta, asalkan dia wafat dalam keadaan beriman, dia beramal sal dan kita tahu terk-rekwati adalah hamba Allah yang baik, maka insya Allah kembali kepada ayat Al-Quran, Quran Surah At-Tur ayat ke-21-nya, kelak kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka yang beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Al-haqwa nabihim, kata Allah, kami kumpulkan mereka nanti dalam syurga. Jadi nanti kita reuni lagi sama zuriah-zuriah kita di syurganya Allah insya Allah selama mereka dan kita wafat dalam keadaan beriman. Tapi ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada Umm Salamah, yang Umm Salamah berdoa ini lalu Allah beri yang terbaik dari apa yang pernah hilang dalam hidup beliau. Doanya adalah yang Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wakhlifli khairan min. Ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa diriku dan beri ganti untukku yang jauh lebih baik. Jadi begitu ya sahabat, amalkan doa ini, seberluaskan. Insya Allah dapat ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dari kita. Barakallahu fikum.